Intro Halo sahabat Alvin Ketemu lagi dengan saya ya Hari ini saya akan membahas tentang pukulan strike Ada yang bertanya kepada saya Bagaimana supaya bisa melatih pukulan strike itu menjadi bagus Yang pertama saya harus menjampaikan kepada anda Bahwa pukulan strike Atau dengan istilah saya adalah pukulan lurus Pukulan lurus artinya bisa jeb atau strike Untuk melatih pukulan jeb atau strike Yang pertama anda harus memahami dulu pergerakan dari pukulan strike itu Pergi lurus, balik lurus Dan tidak boleh turun dari dagu Harus tetap di hidung Atau di kuping sejajar kuping Atau bisa juga sejajar dahi Sehingga anda memukul Entah pukulan jeb mau pukulan strike Harus keluar dari Dari hidung Dari kuping Dari wajah Dan kembali juga ke wajah Tidak boleh turun Itu yang pertama Yang kedua Belajar pukulan strike Berarti kita harus menyiapkan Mulai dari pergerakan kaki Mengapa? Karena pukulan strike itu Tidak hanya datangnya Di pukulan strike tangan saja Tetapi mulai dengan Tekanan ke bumi Tekanan ke bumi Sampai pada Pinggul Sampai pada togok Sampai pada pergerakan Lengan Sehingga untuk anda Melatih pukulan strike yang bagus Supaya bikin menjadi keras Maka anda harus Melatih tekanan ke bumi Melatih tekanan ke bumi Kemudian Bantingannya ini Dipinggul Baru kemudian Pukulan strike Kalau anda hanya dari sini Pukulan lurus seperti ini Maka tidak akan keras Tapi kalau anda Pukulan strike dari sini Dari sini Karena tekanan kaki Maka Pasti akan Akan keras sekali Akan keras Yang berikut Kalau itu semua sudah bagus Anda perlu memperhatikan juga Putaran pinggul Karena orang tidak hanya Memukul dari sini saja Seperti ini Tapi harus Dari pinggul Semakin pinggul ini Berfungsi dengan baik Semakin keras Pukulan anda Kemudian setelah itu baik Apa lagi yang harus anda lakukan Bentuk-bentuk latihan Latihan yang kayak apa itu Ya bisa push up saja Bisa juga dengan dips Kalau anda Melihat saya Ada pukulan dips Berarti anda ini Termasuk untuk Melatih pukulan strike Yang bagus Kalau anda juga Mau bikin keras Anda bisa push up Sambil tepuk Termasuk juga Bagaimana kemudian anda Menggunakan Menggunakan chinning Atau restock Itu juga untuk Melatih pukulan strike Yang bagus Dan kemudian yang terakhir Saya menyarankan anda Untuk Melatih pukulan strike Itu tidak Membesarkan otot-otot Ketika otot-otot anda membesar Maka ruang gerak anda Akan terhambat Ya Maka terkait dengan Bagaimana membesarkan otot atau tidak Bagaimana berlatih supaya otot tidak membesar Nanti akan saya bahas pada episode yang terakhir Saya kira demikian saudara-saudara Sekali lagi Anda melakukan pukulan strike Itu tidak hanya dari lengan saja Tetapi dari kaki Hingga ke tangan Jadi kalau ada 76 titik gerak Menurut Jan Orson Itu benar sekali Artinya bahwa Ada 76 fungsi gerak Yang melibatkan Sejumlah otot yang Banyak Mulai dari Kaki Tungkai bawah Tungkai atas Togok Lengan Ya Semua ikut bergerak Untuk mendukung Yang namanya sebuah pukulan strike Supaya bisa berjalan dengan baik Ya Itu yang perlu saya sampaikan kepada anda Sampai ketemu Tapi lagi Salam untuk Sahabat Atif